Intro Kapolda Metro Jaya Irjen Polgatot Edi Pramono mewakili Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian membuka kegiatan pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2019 di Sekolah Polisi Negara Polda Metro Jaya Lido Jawa Saat ini sebanyak 660 siswa baru di wilayah Polda Metro Jaya Siswa yang berada di SPN Polda Metro Jaya akan menjalani masa pelatihan selama 7 bulan Mereka akan mendapatkan materi yang sudah ada dari pembimbing nantinya Gatot berharap siswa baru mendapatkan bimbingan yang baik karena setelah lulus mereka harus dapat mengikuti perkembangan teknologi, informasi dan menangani kriminalisme dalam segala bidang Untuk di tempat kita ini, Polda Metro Jaya, dididik di SPN itu sebanyak 660 siswa baru dan kita sudah mempersiapkan tahapan-tahapannya mungkin nanti tahapan pertama ini kata pendidikan dasar dulu selama 2 bulan satu baru masuk kepada materi-materi yang sudah disiapkan oleh Pak SPN Ini lebih kurang 7 bulan nanti pendidikannya ya 7 bulan, nanti sekitar bulan Maret untuk pendidikan selesai ya kita berharap nanti akan melahirkan sumber daya-sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memiliki integritas yang baik sehingga melahirkan nanti sosok-sosok anggota kuni yang betul-betul profesional kemudian dipercaya masyarakat dan memiliki integritas yang tinggi karena dari pembentukan awalnya nanti bagaimana mereka akan menjadi anggota kuni dan bagaimana mereka nanti berinteraksi dengan masyarakat Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata Salam Tribrata